Masih bersama kami pemirsa di kabar Kepri, seorang penampung TKI ilegal diamankan Polda Kepri pekan ini. Nur Asifah ditangkap di rumahnya, di perumahan Glory Tanjung Riau, Kecamatan Sukupang, Kota Batam, minggu kemarin. Kasupdate 4 di Triskerumum Polda Kepri, AKBP Dhani Catranugraha, mengatakan Nur yang mengurus para TKI ilegal atau pekerja migran ilegal tersebut sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Sementara itu polisi juga menemukan 6 calon PMI ilegal saat itu, beliau mengatakan ada 6 perempuan yang berhasil kita selamatkan. Keenam orang tersebut adalah Linda Mariana, warga Koto Tengah, Halimah Tun Syakdiah, warga Pangkalan Berandan, Novita Dewi, warga Telagan, Eliana, warga Securai, Radiana Sitompul, warga Securai, dan Dwi Citra, warga Telagan. Polisi memastikan ke-6 korban tidak ada yang di bawah umur, sedangkan modus operasi tersangka melakukan perekrutan, penampungan, pengurusan dokumen, hingga pemberangkatan PMI ke luar negeri tanpa memenuhi prosedur. Nantinya mereka akan diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Barang bukti yang diamankan yakni sebuah pasport atas nama Linda Mariana yang diterbitkan di Kota Batam dan sebuah handphone merek OPPO warna biru. Perkara ini dijerat dengan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Junto Pasal 53 KUH Pidana. Hari Minggu tepatnya kita dapat berhasil mengungkap adanya penampungan para PMI ilegal. Kenapa PMI ilegal? Karena PMI unprocedural yang ditampung di kawasan Kupang, Batam. Kami mendapatkan informasi ini sebenarnya sudah ada beberapa hari yang lalu sebelum ini ditampung bahwa adanya warga negara Indonesia yang dari beberapa asal daerah yang ditampung guna diberangkatkan ke negara Malaysia sebagai pekerja rumah tangga. Kemudian kami melakukan penyelidikan selama dua hari dan kami dapatkan informasi bahwa ditampung di wilayah perumahan tersebut sehingga kami amankan dan ketahui bahwa dari satu orang pekerja migran ilegal itu kita kembangkan kembali mendapatkan lima orang lagi sehingga berjumlah enam orang pekerja migran ilegal yang diurus oleh saudara-saudari tersangka. Sudah berapa kali? Jadi tersangka sudah melakukan kegiatannya, pengakuan dari tersangka sebanyak dua kali. Dimulai di awal tahun 2020 sebelum masa pandemi sampai akhirnya di masa pandemi ini dia mencoba lagi untuk mengirim para pekerja migran Indonesia secara ilegal ataupun unprosedural dengan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Berapa rencana yang dikirim Pak? Rencana yang dikirim beberapa hari lagi sesuai dengan pengakuannya ataupun penyampaiannya kepada para pekerja migran ini karena sudah ada beberapa pasporn yang sudah selesai dibuat ataupun diurus oleh saudara-saudari tersangka. Pak, satu calon PMI dikirimkan berapa Pak? Jadi salah satu orang PMI dikirimkan sebanyak 10 juta untuk pengurusan dokumen-dokumen keberangkatan yang bersangkutan. Sehingga ya dari kesemua PMI ataupun korban tersebut mereka sebenarnya tidak memiliki uang sendiri tetapi mereka meminjam dari rentenir yang ada di daerahnya. Sehingga mereka pun sebenarnya sebelum berangkat sudah berhutang dahulu. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.